Dan pemerintah kita lanjutkan kembali informasi di mana seorang pemuda di Yogyakarta rela membantu lingkungan sekitar dengan melakukan aksi berbagi. Berawal dari pertemuannya dengan salah seorang mahasiswa yang kelaparan, ia tergugah untuk melakukan gerakan berbagi nasi kepada orang yang membutuhkan. Berawal dari pengalaman hidup yang dialaminya hingga keprihatinan terhadap mahasiswa di Yogyakarta yang mengalami kelaparan, seorang pemuda asal Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, tergerak untuk menciptakan gerakan aksi berbagi nasi gratis. Ialah Evan atau Stefanus Ebenheiser, seorang pemuda yang tinggal di Maguoharjo, Sleman, Yogyakarta, telah memulai aksi sosial ini sekitar awal tahun 2023. Evan yang sehari-harinya bekerja sebagai seorang pekerja lepas, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan berupa makanan. Orang-orang yang membutuhkan bantuannya pun diizinkan mengontak dirinya melalui WhatsApp. Gerakan ini pun mendapat respon positif dari lingkungan sekitar. Ini dimulai dari mana awalnya? Ya dari saya sendiri sih gitu, saya kan sendiri juga mengalami. Dan saya lihat teman-teman saya kemarin waktu kuliah juga mengalami hal kesulitan yang sama gitu. Dan saya bilang, kok selama ini belum ada kayaknya tuh yang memberi pertolongan kayak gitu. Kayaknya ya, yaudahlah. Pada awalnya, Evan hanya mengandalkan uang pribadinya untuk membeli makanan. Kini, banyak orang yang tergerak untuk ikut berbagi dengan mengirimkan donasi kepada Evan. Meski mulanya Evan menolak, namun akhirnya Evan menerima bantuan donasi. Apalagi, permintaan juga makin meningkat dan jarak juga meluas. Dari semula hanya di kalangan mahasiswa, kini Evan pun juga melayani permintaan dari kalangan lansia. Kalau masalah dana itu memang awal pribadi itu kan dari saya sendiri. Dan dari awal saya, bukan dari awal ya, pada awalnya memang saya kan menolak untuk menerima sumbangan dana. Dan soalnya ya, itu tanggung jawab dan saya kayaknya belum siap deh untuk kesitu kan. Jadi dari awal saya memang terimanya cuma beras, mie, ayam, telur, dan sayuran. Karena saya pede waktu itu kan saya bisa masak sendiri, ya. Enggak masak sendiri aja semuanya. Terima kasih telah menonton Media Group Network